Kampung Rejo Astri Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah didobatkan sebagai kampung tangguh Nusantara dalam penanggulangan dan penanganan virus COVID-19. Launching ditandai dengan pelepasan balon ke udara dihadiri langsung oleh Kapolsek Seputih Raman, Ibtu Chandrawinata, beserta jajaran personil Polsek setempat, Kepala Kampung Rejo Sari, Darmaji, Kasih Pol PP Kecamatan Seputih Raman, Kepala UPT Depus Kesmas Seputih Raman, Babin Kaptip Mas, Babin Sa, Ketua PKK, Ketua Kesehatan, serta seluruh aparatur kampung setempat. Ibtu Chandrawinata mengatakan dibentuknya kampung tangguh Nusantara untuk membuat kampung menjadi mandiri, terutama dalam bencegah serta menanggulangi terjadinya penyebaran COVID-19. Kampung tangguh Nusantara Rejo Sari ini, semua fasilitas mulai dari ruang isolasi, posko keamanan, dan KWT untuk tangguh, semua sudah terlaksana dengan baik. Kampung tangguh Nusantara harus tangguh dari segala hal. Kampung tangguh Nusantara ini pertama memang tangguh terhadap semuanya, mau baik bencana, kemudian penanganan COVID-19, semuanya tangguh, mau baik dari pangan, ketahanan pangan, semuanya ada di kampung tangguh Nusantara ini. Sehingga setiap kampung itu dapat bisa mandiri mengenai penanganan COVID-19 ini. Jadi harapan gerbanya seperti itu. Sehingga untuk memutus mata rantai COVID-19 tersebut, bisa dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat di Himbau selalu menerapkan protokol kesehatan, dengan yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, serta menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Kepala Kampung Rejosari, Darmaji, mengatakan, launching kampung tangguh Nusantara ini bertujuan pemutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama di kampung yang ia pimpin. Aparatur kampung terus memberikan pemahaman kepada warga untuk lebih sadar dalam menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana dengan secara cepat kita bisa atau mampu untuk memutus rantai daripada penyebaran COVID-19, terutama di kampung Rejosari. Untuk secara pelaksanaannya, kampung tangguh Nusantara ini, yang pertama kita harus memanfaatkan daripada yang terutama adalah ketahanan pangan, kita menguatkan daripada ekonomi masyarakat, melewati atau lewat KWT, menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan KWT sebagai ketahanan pangan. Kemudian untuk kesehatan pun juga demikian, kita gunakan rumah isolasi yang juga sudah kita siapkan dari kampung Rejosari. Diharapkan kampung Rejosari dan Lampung Tengah terbebas dari penyebaran COVID-19. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.